kering nanti kita tambahin lagi ya jangan lupa ya nanti disiapkan juga nah ini material yang ini kita siapkan jemen campur air cetok tuas sama trowel ini trowel ya kita ratakan dengan trowel setelah semangat juga kita campur air tadi kita tempel kita proses perataan ya sudah kelihatan rata tapi masih kurang rapi nanti kita rapi yang lagi sedikit susah karena proses di atas jadi ngantung ini yang kesulitan biasanya pemula untuk melakukan proses ini kesulitan karena ini harus dilakukan oleh benar-benar yang kita profesional dan berpengalaman untuk pemula memang harus ekstra hati-hati kita kasih garis kita tarik yang yang tak rata kita tarik dengan garis atau sifatan istilahnya orang proyek sifatan ini ya yang lebih tertarik di garis ini kita bersihkan kita tarik lagi yang terlihatkan 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 rata dan tetap harus lurus jadi terlihatkan bagus setelah kita tarik dengan garis tadi kelihatan yang tidak tidak tenang atau kurang kita tambah semen kita tambahin lagi mesti bersabar karena ini memang prosesnya di atas kelihatan lantung kalau pemula jangan coba-coba melakukan ini karena jadinya tidak akan rajin rapi seperti profesional tapi untuk proses belajar silahkan anda bisa mencobanya yang penting anda tahu caranya kalaupun anda kesulitan nanti bisa tanya langsung di kolom komentar komentar nah setelah kita tambah kita tarik lagi dengan penggarik kelihatan yang lebih dia ikut di penggarik terlebih yang berlebihan semuanya dan yang kurang pun kelihatan masih dulu kita tambah lagi ya teman 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 yang belum like comment dan subscribe segera untuk tekan tombol loncengnya juga nanti kita bisa sampai bisa update terus tutorial yang nanti bisa saya sampaikan dan bisa anda coba di rumah anda sendiri kalau tidak pakai penggarik kalau tidak pakai penggaris kalau tidak pakai penggaris anda mengandalkan cetok ini saja tidak biar rapi dan kelihatan berkelombang saja pakai penggaris panjang ini kita tarik dengan penggaris panjang ini jika kita tarik dengan penggaris panjang ini kalau anda punya tipe paralon tipe air itu yang tidak dipakai anda potong anda bakar akhirnya bisa lurus seperti ini kalau anda beli juga bisa tinggal langsung paket harganya pemula cuma 10.000 rupiah teman teman ya sudah kelihatan rapi tinggal penghaluskan proses halus nah sudah kelihatan yang masih ada bolong sedikit itu nanti kita tambah lagi jadi nah itu kelihatan nanti kita tambah semen lagi untuk proses penggaris listeners ya remainder rumah JUST TOBE jangan lupa Nah, ndak nanti bro Ini saya masih Nah, kamu bergankan ada mande aku enak Oh iya sudah kelihatan rapi kelihatan nah ini sudah kelihatan rapi tinggal sedikit proses kering Anda nanti kuas pakai air kuas dan aplas pakai kertas ini hasilnya kelihatan bagus ini hasil akhirnya nanti halus setelah anda amplas pakai kertas semen kelihatan halus dan judulnya juga sudah rapi dan rajin ya cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa yang belum comment dan subscribe anda bisa anda bisa share di medcos anda supaya yang lainnya biar tahu dan bermanfaat ya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh